Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Alkindi Akbar Gimana kabarnya teman-teman Semoga teman-teman saat selalu Dan peliharannya saat semua ya Nah kali ini udah lama gue gak Membuat video di gudang klur ya teman-teman ya Nah ini gue mau Update tentang iguana Dan udah lama gak tentang Gak gue update tentang iguana ya teman-teman ya Udah sebulan ya Teman-teman ya sebulan lebih Gue gak membuat video tentang iguana ya Nah gue mau update gini aja Waktu itu kan Lagi pada musim birahi ya teman-teman ya Makanya itu pada dikit-dikit Terus warnanya pada nge-up semua ya Nah kali ini musim Birahi dan musim kami itu udah Udah mau selesai teman-teman Bahkan ada yang udah selesai birahinya ya Nah contohnya nih si Ogura ya Dia otomatis langsung Membuluk ya tadinya kan agak Gak membuluk ya merahnya kelihatannya Walaupun sebuluk-buluknya juga gak ampe Buluk kayak begini teman-teman ya Agak ada kecoklat-coklatan cerahnya gitu Nah sekarang ini dia birahinya udah mulai selesai Ya Angkal ekornya juga udah mulai Apa namanya Udah mulai mengempes Nah itu mulai mengempes ya dan Tarinya kan nonjol banget ya Dan setiap hari itu Setiap pagi itu dia mengeluarkan Sperma ya teman-teman ya Sekarang aku ambil dulu Nah setiap pagi itu dia mengeluarkan sperma ya Ininya tuh kalau dipencet-pencet pasti keluar Ya dan waranya pasti nge-up terus teman-teman ya Nah sekarang udah birahinya udah selesai Dia otomatis ininya gak mengencang lagi ya Tidak kencang dan menonjol lagi Pangkal ekornya Femoralnya juga Gak terlalu panjang-panjang lagi ya Walaupun masih kelihatan itu Identik dengan Iguana jantan ya Ciri-ciri iguana jantan ya Tapi femoralnya tidak menonjol-nonjol ya Kayak jarum-jarum lagi Dan warnanya otomatis membuluk Dan alhamdulillah Napsu makannya menjadi lebih Banyak teman-teman ya Nah kebetulan ini dia mau shading Baru kakinya aja yang shading Dan badannya belum ya Gitu teman-teman ya Napsu makannya jadi gue tambahin Dan ini nanti abis teman-teman ya Kalau gue kan Kasih jemurnya sambil gue kasih makan Karena nanti itu gue tinggal ya teman-teman ya Nah Begitu juga dengan Si Orangie ya teman-teman ya Si Orangie ini juga udah mulai Birahinya juga udah mulai hilang Birahikawinnya Dia udah mulai membuluk lagi Ya Tuh Jadi gue udah Aman lah untuk memegang-megang Ya Nah Tuh Birahikawinnya udah mulai Apa namanya Juga mulai menghilang ya Nah sininya juga udah mulai mengempes Udah lembek ya Tadinya kening-kenceng banget Setiap Gue dipencet pasti dia Keluar sperma ya Dan tiap pagi juga banyak keluar sperma Ya Kalau misalnya Macanya belum habil Pasti Dikawinin sama si Orangie Macanya ya Nah Jadi dia Selamat Maca hamil Dia mengeluarkan sperma sendiri Ini udah lembek Femoralnya juga pada masuk-masuk lagi Tapi masih kelihatan besar Dan warnanya langsung membuluk lagi Teman-teman ya Jadi Itu wajar ya teman-teman ya Dan nafsu makannya Alhamdulillah Jadi lebih banyak lagi teman-teman ya Nah Si Maca ini dari kemarin ini Udah mulai gelisah ya teman-teman ya Udah mulai gelisah Dia udah maunya kabur mulu ya Itu kayak kejadian tahun lalu Sebelum pengen buang telur Dia maunya kabur mulu Ya Kayak ngorek-ngorek Ngorek-ngorek mulu Kakinya set-set-set Kayaknya dia Mau bertelur ya teman-teman ya Tuh Kerutnya ya Oke Jadi gitu ya teman-teman ya Tuh Jadi kalau teman-teman Sekarang iguana jantannya Udah mulai membuluk lagi Ya Terus Nafsu makannya udah mulai banyak Ya berarti tuh Tandanya Musim birahi Musim kawinnya udah mulai Selesai ya Tapi Masih ada juga Saya lihat Itu iguananya yang masih ada Mau kawin ya Jadi Gak tentu ya teman-teman ya Ada yang Lebih cepat Dan ada yang lebih lambat ya teman-teman ya Nah Orang ini memang Waktu itu birahinya itu Udah lama banget teman-teman ya Sebelum musim kawin itu Birahinya udah lama Ogura juga Makanya Sekarang dia selesainya lebih cepat ya Sebenarnya udah Dua mingguan ini Si Orangji dan Ogura ini Udah Membuluk ya teman-teman ya Cuman gue baru Sempat membuat videonya Karena Ada kerjaan ya teman-teman ya Kerjaan yang tidak bisa gue Intens tentang Kejaran gue Ya tapi Alhamdulillah Mereka sehat semua teman-teman ya Cukup dikasih makan aja Jemur Semampunya Udah gitu aja Dan Alhamdulillah sehat ya Dan air juga harus tetap bersih Dan kebersihan juga harus tetap dijaga Oke Jadi gitu teman-teman ya Kalau misalnya Seperti ini Membuluk itu udah wajar Nanti Kalau misalnya mau cerah Ada saatnya ya Bisa juga nanti Dijemur Terlalu kencang Bisa cerah lagi Karena birahinya naik lagi Ya kan Seperti gue bilang Waktu itu Kalau misalnya Selama terkena jemur Itu Di bidonya itu Naik lagi Dan Bisa warnanya cerah lagi Tapi nanti saat Diangkat Dia membuluk lagi Gitu teman-teman Jadi gak se Apa Stabil Warnanya saat lagi Musim kawin teman-teman ya Cuman musim kawin itu Lebih agresif ya Mereka dan gue juga Lebih jarang Untuk menghandle mereka Ya Gue Walaupun Jadi fans kayak gini Gue masih berani lah Ya kan Kalau dulu Waktu up itu Gue gak berani ya Termasuk orangnya Udah mulai tenang dia juga Ya kan Cuman udah gak mengguluk dia Ya jadi Gak masalah ya Jadi Nah semenjak di atas ini Jarang gue Potong kukunya ya Teman-teman ya Nah Oke Ini buluk ya Jadi segitu aja Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Higuana Maca Mantap Ya Ya Tau 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 Tau